Ya halo guys, jadi disini aku bakalan nyobain yaitu Handphone Infinix Zero 5G ya, yang kemarin baru aku upload videonya Dan kita langsung aja cobain disini tuh main game Mobile Legends Karena banyak banget yang komen bang, tes ML, tes Moly Nah disini tuh Infinix Zero 5G tahun 2023 atau Infinix Zero 5G 2023 Nah kita langsung aja ke settingan dan ponsel saya Dimana XOS nya itu V12.0.0 Terus namanya Infinix Zero 5G 2023 Untuk versi Android nya Android 12 menggunakan chipset CPU Dimensity 920 Terus untuk RAM nya 8GB yang bisa diperluas sampai 5GB untuk virtual RAM nya Disini aku tambahin 3GB aja Terus untuk internal nya 256GB Baterai nya 5000 mAh, layarnya udah Full HD Plus ya Udah 1080 x 2460 Terus untuk versi XOS nya disini tuh yang paling baru di V533 ya Jadi belum ada update terbaru Setelah aku cek belum ada update terbaru ya Nah untuk settingan layar aku bakalan buat settingan layar Rasio penyegaran layar di 120Hz Terus untuk temperatur warna aku bakalan buat yang agak sedikit hangat Gimana deh Soalnya layarnya ini biru banget Jadi aku bakalan buat sedikit hangat aja segini lah ya Nah layarnya soalnya biru banget Terus untuk sentuhan Ultra dimana disini tuh Kecepatan usap nya aku buat Ultra cepat Kecepatan gerak nya cepat Jadi cepat banget nih Untuk fitur spesial nya mode game nya aku aktifin Dan kita langsung aja coba buka game Mobile Legends Bisa ngeliat pergerakannya cepat banget Karena aku buat tadi yang pergerakan cepat ya Nah itu udah kebuka Aku jung dulu Nice Layarnya agak gelap Aku agak cerahin nih hampir full ya Nah Masuknya cepat banget sih Gila 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 Oke kita langsung aja disini tuh ke mode game dulu Mana dia Kok gak bisa buka mode game Nah Oke ini dia mode gamenya di tangkapan layar Rekam layar Pembersihan Sembunyikan notif Pengaturan penolakan panggilan Semarak Lembut Realistis Klasik Semarak Untuk kontrol suhu game Aku gak tau nih kegunaannya apa Buat yang tau bisa komen Disini cuma bisa diaktifin sama gak diaktifin ya Nah terus ada apa lagi nih Pengubah suara gak ada ya Cuma magic button Bermain dengan apa ini Nah jadi cuma itu doang Dan kita langsung aja ke settingan Dan boom Ya bisa ultra ultra Padahal kemarin waktu aku unboxing Gak bisa Disini tuh udah bisa Nah disini tuh aku bakal langsung aja buat yang ultra Ini ultra ultra Pokoknya ultra ultra Untuk getaran layar aku matiin Untuk filter buta warna aku matiin juga Terus untuk Apa lagi nih ya Aku rasa ini udah Pengadeteksi jaringan Tes performa Tes performa Tembus 120 104 143 144 Mantap Jaringan aku bakal naktifin keduanya Nice Sudah Kita buat rata kanan nih ya Nah Tiba-tiba dia hilang di tempat ultranya nih Kenapa ini yang suka kali nih Mobile Legends Seperti ini nih Nah Aku gak bisa Oh baru bisa Oh aku rasa sekarang Mobile Legends membatasi Kalau kita mau grafis yang ultra Dia otomatis refresh rate nya Ketinggi ya Atau ke super mungkin ya Jadi dia auto Keturun untuk refresh rate nya Terus kalau kalian mau grafis yang Kalau mau refresh rate yang ultra Atau grafis Atau frame rate yang ultra Yang 120 EVS Dia otomatis grafis nya gak bisa di ultra Dimentok di tinggi nih ya Coba aku keluarin Aku balikin lagi Dan ya tunggu Enggak ke checklist Di bagian ultranya Nah tuh ya Kalau aku turunin Aku naikin Dia lah otomatis refresh rate nya Ketinggi Udah coba aku buat kayak gini aja nih Ini kan dua di checklist Tapi aku gak tau nih Dia bakalan ke trigger Atau gak ultra-ultranya Nah sebelum main Aku bakalan nge-gacha ini dulu ya Bisa tiga kali nih Lumayan ya Kita coba gacha Sebelum main Kalian aja bisa dapet skin epic Boom Gak dapet Boom Anjir Dapet yang udah punya Alah Dapet yang udah punya lagi Memang pelit banget nih monturnya Wih Apa ini Skinnya apa nih Wih Keren coy Wih Aku Putri Notherfeld Aku bersumpah untuk melindunginya Hingga tetes darah terakhir Oke kita langsung aja coba Tes main di ranked Dan untuk Map nya aku pake imperial century story Katanya untuk imperial century itu lebih SD ya Terus untuk yang disettingan tadi Ya seperti ini ya Dia gak bisa di Pencet nih Kayaknya yang seperti aku bilang tadi Kita langsung aja coba Disini tuh Main ranked Kita gas Dan disini tuh Di jam kosong lewat 44 Jam kosong lewat 44 Baterainya 88% Nah kita coba gas nih Dan ini tuh Belum panas Masih hangat-hangat tipis Nah tuh Hampir 40 derajat Untuk belakangnya tembus Hampir 41 Bahkan 41 derajat Nah oke Kita langsung aja main Disini tuh Aku maksain aja Pake GS Biar kita tau Untuk Ininya ya Sat-sat-sat-satnya ya Walaupun aku main GS itu Ya Note Cuma gak apa-apa Kita bakal cobain Di handphone ini Besar harapan aku Untuk handphone ini ya Tapi bisa kalian lihat tuh Udah panas Udah 43 derajat Untuk layarnya Gila Gila Belakangnya udah tembus Sampai Kayaknya Panasan Layar depannya Dibanding belakangnya Welcome to Mobile Legends Oke kita bisa lihat Untuk settingannya Seperti ini ya Ultra-Ultra Kita bisa lihat Untuk ultranya Beneran ketrigger Enggak Ternyata enggak Ultranya gak ketrigger Berarti ya 120 Vs Sudah gak bisa Ultra lagi ya Jadi dia otomatis Keturun gitu ya Tapi gak apa-apalah Yang penting Refresh rate-nya Ultra Yang penting Refresh rate-nya Ultra Anjir lah Memang Eudora nih Sinyal pula Yang jelek Nice Sinyalnya jelek guys Bisa lihat tuh Bisa sampai 80-an Tadi ya Ini udah Aku refresh Aku coba ganti Wifi-nya Udah bisa 30-an Tapi Ngejumping juga Sampai Ke 60-an Semoga aja Sinyalnya bagus nih Agak-agak Patah-patah tadi Kita gas Si Kampret Gas Aduh 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 Gas 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 Bantai lah Martis La Allah Martis Masya Allah Sekali ya Martis-nya Guys Vs Vs-nya Aku rasain Memang kayak Di handphone Xiaomi yang 120 Vs Cuma disini tuh Nggak ada Vs monitor Untuk Infinix tuh Kekurangannya itu sih Kalau menurut aku pribadi Nggak ada Vs meter Jadi ya Rada-rada susah Sampai mainnya enak ya Cuma ini terganggu sinyal aja sih Mainnya seriusan enak Ya Allah Rika-rika lagi Kodede Sosoan Nanti kalah nangis Gas Gas La Allah Pasti selalu nggak dapat Nggak ada skill Nggak ada skill Kalah Nggak ada skill Cocor Mainnya udah 8 menit Menurut aku mainnya Lancar-lancar aja Dan nggak begitu panas ya Mungkin karena Refresh rate Apa Grafiknya Nggak ke Open sampai ultra Gara-gara kita pakai Refresh rate 120 VPS Atau ultra Tapi disini itu Untuk Jaringan deh sih Aku sayang kecewanya Sama jaringan Ya kok jelek banget ya Alah Nggak ada skill Coy Nggak ada skill Alah Sama jaringan Koyang 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax